Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, Maluku Utara menggelar ujian tes tulis untuk tiga kejuruan non-boarding tahap ke-6. Penanggung jawab SISNAKER BPVP Ternate Ilham Hasan mengatakan, peserta yang mengikuti ujian tes tulis di BLK pada Kamis 22 September 2022, yaitu kejuruan pengelolaan administrasi perkantoran, teknis AC residensial, dan operator pengoperasian elektronik otomatis industri. Ia mengatakan, dari tiga kejuruan yang mengikuti ujian tes tertulis di BLK, sebelumnya mengerjakan tes tertulis dilakukan pemeriksaan kelengkapan, seperti alat tulis dan seragam hitam putih. Ilham menyebut waktu yang ditentukan untuk peserta ujian tes tertulis 1 jam 30 menit. Selain itu, saat tes berjalan, peserta diawasi langsung oleh dirinya dan beberapa pegawai BPVP Ternate. Dari tiga kejuruan, masing-masing membutuhkan kuota 16 orang. Tes ini sangat akan menentukan keberhasilan peserta ke tahap selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!